Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel NB Tresno Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial Cara reset HP mati dari jarak jauh Jadi teman-teman, kalau punya HP, HPnya hilang ya Entah itu hilang dicuri, entah itu hilang karena jatuh di jalan atau lupa menaruh Ya teman-teman, bisa mereset HP yang dalam keadaan mati Jadi karena ini jarak jauh, berarti teman-teman harus mereset menggunakan email Yang sama pada akun Google yang hilang Di HP yang dicuri atau HP yang terjatuh ya Jadi teman-teman, kalau HPnya mati, ya apakah kita masih bisa mereset HP mati dari jarak jauh? Nah ini teman-teman ya, jawabannya bisa iya, bisa juga tidak teman-teman Karena dibalik jawaban iya dan dibalik jawaban tidak, itu ada kondisi lain Ada kondisi turunannya teman-teman ya Nah contohnya teman-teman ya, ini HP yang mau saya reset ya Anggap aja HP ini mati, nanti akan saya matikan HP ini Dan ini adalah HP lain dengan akun Google yang sama Untuk mereset HP yang ini, HP yang nanti kita matikan ya Nah sebelumnya, kita samakan dulu untuk akun Google-nya ya Kita cek di pengaturan, disini di setelan kalau di HP ini Ini disini di Google ya, di Google disini Nah ini teman-teman ya, akun Google-nya ya Andi Mu ya, Muandi Lalu disini kita akan cek di Google Nah ini akun Google-nya sama ya, keduanya sama Ini adalah HP target, dimana HP yang mati mau kita reset Dari jarak jauh tanpa menyentuh ya Dan ini adalah HP yang untuk meresetnya Oke teman-teman ya, clear sampai sini ya Nah kita langsung aja ke langkah-langkahnya Jadi disini langkah pertama untuk mereset HP dari jarak jauh Pasti teman-teman ya, sudah tahu Pastikan akun Google-nya itu sama ya Jadi di HP yang mau di reset Sama HP yang mau reset, itu akun Google-nya sama seperti ini Nah ini saya matikan aja dulu ya Kita matikan Oke teman-teman, saya matikan disini Oke Ini HP-nya udah mati ya teman-teman ya Nah, HP ini kondisi mati ya Tidak nyala, ya tidak koneksi ke internet ya Nah kita akan coba reset dari jarak jauh Apakah yang terjadi disini teman-teman ya Nah di akun Google yang sama seperti ini Sekarang kita masuk ke temukan perangkat saya Disini, lalu disini kita teman-teman akan reset ya Menggunakan aplikasi temukan perangkat saya Nah ini aplikasi bawaan ya Kalau teman-teman mungkin tidak menginstall aplikasi ini Atau belum ada di HP-nya Nanti akan diarahkan sama Google untuk mendownloadnya di Google Playstore teman-teman ya Oke ini kita singkirkan ya Kita lihat nanti apakah dia akan reset Nah kita fokus pada HP ini teman-teman ya Disini kita ganti Pakai akun Google yang dipilih Ini, udah Lalu kita pilih lanjutkan disini sebagai handi Nah sekarang kita masukkan dulu sandi dari akun Google ini Oke disini sudah saya masukkan sandinya dan saya akan centang pada bagian jangan tanya lagi Oke teman-teman langsung kita masuk disini Nah teman-teman ya Jadi HP yang digunakan ini adalah HP Redmi A2 Nah ini HP yang mau di reset ini adalah HP Oppo A3s teman-teman ya Walaupun ada HP lain disini Xiaomi Redmi 5 Plus ya Menggunakan akun Google yang sama Tapi saya akan reset yang ini Oke kita pilih disini Nah dia mencoba menghubungi ya Jadi HP ini dengan akun Google yang sama Sedang mencoba menghubungi perangkat ini Ya Dia akan ngecek dulu ya Biasanya yang didapat tuh lokasinya Ya informasi tentang data di HP itulah ya Data-data umumnya seperti itu Tapi yang penting lokasinya teman-teman Karena sebenarnya kita temukan perangkat saya ini Digunakan itu untuk melacak HP kita yang hilang Ya jadi kalau HP kita yang hilang itu Ketemu kita bisa mengaktifkan putar suara Bisa mengamalkan perangkat Bisa datang ke lokasi dimananya dengan menggunakan Google Maps seperti itu Nah teman-teman disini kita bisa lihat bahwa Untuk lokasinya itu dicoret ya Ini logo Google Maps ya Dicoret ya Tandanya apa? Lokasi tidak tersedia Kenapa lokasinya tidak tersedia seperti ini? Karena HPnya mati Ya Pencarian ini itu menggunakan internet teman-teman ya Kalau tidak ada koneksi internet ya Berarti tidak akan ditemukan lokasinya teman-teman Nah pertanyaannya Apakah HP yang mati seperti ini Ya bisa di reset dari jarak jauh Nah sekarang kita lakukan teman-teman ya Ini kita pilih disini Setelan Nah setelan perangkat ini teman-teman ya Kita bisa melihat detail HPnya IMEI nya ya Terus diaktifkannya kapan ya Ini nama perangkatnya Nah mungkin teman-teman kalau pernah Mengetahui atau melihat Kok nama HPnya kok beda ya Nah ini karena bisa dirubah disini teman-teman ya Tuh Ganti nama perangkat ya Ini bisa disini teman-teman Nah Di bagian yang paling bawah Ini yang penting adalah Reset OPPO A3S ke setelan pabrik Oke disini teman-teman ya Langsung aja kita pilih ya Bagian bawah disini Reset ya Ke setelan pabriknya ini kita pilih aja langsung Oke teman-teman ya Jadi disini kita bisa lihat Reset setelan pabrik disini Ya cara kerjanya itu apa Cara kerjanya begini Semua data akan dihapus secara permanen Dari OPPO A3S HP yang ini berarti ya kan Setelah di reset Lokasi perangkat tidak akan tersedia Ditemukan di perangkat saya lagi ya Lalu jika perangkat sedang offline Nah ini kan mati ini offline teman-teman Ya Penghapusan akan dimulai setelah perangkat kembali online Jelas ya Jadi Kondisi ini Itu masuk dalam kategori yang ketiga nih Ya selain Opsi 1 2 ya Ini masuk dalam Kondisi yang ketiga teman-teman Nah Apakah tetap bisa di reset Ya ini jawabannya teman-teman ya Nah sekarang kita coba reset dulu Caranya disini kita pilih reset aja Reset perangkat ya Semua data akan dihapus Kita pilih reset Oke teman-teman ya Reset Kesetelan pabrik diminta Nah ini Buat hp yang mau mereset Hp yang Hilang Hp yang Hilang karena dicuri Hp yang terjatuh ya Atau lupa dimana naroknya Ya teman-teman ya Ini sampai disini aja teman-teman Nah teman-teman bisa lihat disini Setelah saya lakukan reset seperti ini Ya Hp ini tidak akan Melakukan reset Pabrik ya Kenapa? Karena kondisinya mati teman-teman Nah biar ini berfungsi teman-teman Ini harus Dihidupkan dulu Jadi kalau hpnya hilang Ditemukan oleh orang lain ya Lalu dia menyalakan Dan disitu connect ke internet Maka proses reset pabrik ini Itu baru berjalan Ya jadi kalau hpnya mati seperti ini Lalu mungkin dibongkar Ya diambil baterainya Diambil simnya Diambil microSD nya Lalu tidak dihidupkan lagi Atau di flash ya Tidak dihidupkan manual Seperti itu Tapi langsung di flash ya Dengan cara tertentu Ya otomatis dia gak Kena reset pabrik teman-teman ya Tetapi karena di flash Ya otomatis dia Hilang ya Kembali ke pabrik juga Seperti itu Nah ini Jadi tergantung banget ini Kondisi seperti apa Setelah mati Nah coba kita hidupkan ya Apakah dia nanti Akan langsung ke reset pabrik ya Ini untuk menjawab Pertanyaan yang ketiga Nah teman-teman juga kan Pasti pengen tau ya Coba kita hidupkan Nah dia biar proses dulu teman-teman ya Nah teman-teman ini videonya agak panjang ya Jadi sabar-sabar aja ya Pastikan Ada paket datanya ya Cukup lumayan ya Kalau pakai Wifi sih aman ya teman-teman Karena bisa Bebas menonton ya Kalau yang pakai paket data Biasanya datanya Ada limitnya tuh Nah kita tunggu dulu Ini lagi Loading dia ya Ini karena HP lama teman-teman Jadi proses loadingnya Agak lama ya Nanti saya akan percepat dulu ya Oke teman-teman Ini sudah masuk ya Nah ini kita tunggu Ini sudah konek ke internet ya teman-teman ya Ini masih Di lock screen ya Masih di lock screen teman-teman nih Ya Masih di lock screen Nah kita lihat Nah teman-teman ya Dihapus Langsung crash-nya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat disini Ini padahal masih di lock screen Belum di Loginkan ya Belum dibuka Ini kan ada kunci layarnya ya Belum saya buka Ya Masih di lock screen Tetapi karena Dia otomatis Konek ke Wifi Ya Masih konek ke internet Kalau paket data pasti paket datanya langsung aktif Maka disini langsung Dihapusnya jalan Dan teman-teman bisa lihat disini Prosesnya dihapus Ya Di reset ke setelan pabrik teman-teman Nah teman-teman ya Jadi seperti ini teman-teman Nah sekarang teman-teman sudah tahu ya Bahwa Reset HP Dalam keadaan mati Dari jarak jauh itu bisa Tetapi dia akan berjalan Setelah HPnya ini Dihidupkan Dan konek ke internet Bahkan saat dia masih di lock screen saja Belum dimasukkan ke home screen Karena dia sudah konek internet ya Perintah hapus Yang dilakukan di HP ini Reset jarak jauh itu langsung berjalan Teman-teman tadi lihat sendiri Dan HP ini otomatis langsung Kereset teman-teman ya Tanpa pemberitahuan Sehingga kita tidak tahu Apakah dapat email Apakah disitu Siapa yang mereset juga tidak tahu Teman-teman ya Karena otomatis kereset Yang diketahui Kalau akun Google itu Berhasil didojenkan kembali Yaitu hanya HP lain Bisa melihat perangkat lain Otomatis dia akan bisa melihat Perangkat lain yang tidak dikenali Oh ini ada perangkat lain nih Mungkin HP ini nih yang ngereset Nah kemungkinannya Seperti itu teman-teman ya Nah ini karena dia Setup dari awal Maka prosesnya akan lama ya Lama ya Nanti kita harus Memasukkan Apa namanya Bahasa Memasukkan negara Ya set up dari awal lagi Teman-teman ya Seperti HP baru Kalau teman-teman baru menyalakan HP baru Baru dibuka dari kardusnya ya Nah ini kita akan percepat ya Sampai nanti dia muncul Di tampilan paling awalnya Nah sekarang teman-teman bisa lihat ya Setelah di reset ke pabrik ya Jadi HP yang mati ini ya Dia kembali ke setelan awal ya Setelan pabrik Ketika HP kita mau hidupkan ya teman-teman Nah ini kita harus set up awal teman-teman ya Di sini Ya kayak set up HP baru teman-teman ya Gitu aja Kita cari Indonesia di sini Kita pilih berikutnya Indonesia Oke Selanjutkan Nah teman-teman di sini ya Kalau teman-teman yang tidak bisa melewati sambungan Wifi Atau data seluler ya teman-teman Di sini karena tidak ada data seluler ya Jadi ini tuh harus dikonekkan ke internet teman-teman ya Jadi di sini ada keterangannya Untuk melindungi ponsel Anda Sambungkan dengan Wifi atau jaringan data seluler Untuk Mengautentikasi teman-teman ya Ini kita bisa pilih ok aja Nah saya akan mencoba Konekkan ke Wifi yang ada di sini teman-teman ya Saya konekkan ke sini Nah ini saya konekkan dulu ya Oke langsung saya konekkan aja Nah dia sudah terhubung ya Langsung kita pilih selanjutnya di sini Lanjutkan aja Jadi untuk HP yang Kalau di reset jarak jauh ini Dia tidak punya koneksi internet ya teman-teman Kemungkinan dia tidak bisa langsung masuk teman-teman ya Kenapa? Karena HPnya itu ke reset jarak jauh Dan kondisi keamanan terakhir dari HP ini Itu masih aktif Contohnya tadi ya Saat dimasukkan Wifi Nah sudah saya kasih tahu itu penjelasannya di situ Dan di HP ini Karena di HP ini itu Lock screennya itu aktif ya sebelumnya Saya sudah aktifkan layar kunci di HP ini Maka di bagian ini teman-teman Kita tuh harus memasukkan kembali ya Password layar kuncinya di HPnya Jadi kalau tidak tahu Password layar kunci HPnya itu apa Lock screen HPnya itu apa Ini tidak bisa lanjut teman-teman Ya walaupun ini bisa dilewati dengan cara lain ya teman-teman ya Dengan cara tertentu Nah ini saya akan masukkan dulu password layar kunci di HP ini Oke sudah ya Langsung pilih selesai aja di sini Nah ini teman-teman ya Saya kasih tahu dari setup awalnya Jadi biar teman-teman tuh tahu kondisinya tuh Seperti ini Kalau HP di reset dari jarak jauh ya Nah ini kita bisa lewati ini Untuk akun google nya ya Kita lewati aja Yang penting kita sampai di home screen dulu ya Masuk ke home screen Wajah kode lewati aja dulu Lewati Pembaruan lanjutkan Nah ini ada import data dari telepon lama ya Kalau ada teman-teman ya bisa dibalikin lagi datanya ya Dari HP lama tetapi harus pakai akun google juga biasanya Nah cuma karena ini buat contoh aja Saya akan siapkan aja sebagai telepon OPPO baru disini Biar bisa masuk ke home screen ya teman-teman Nah ini masih pakai Color OS yang versi 5 teman-teman ya Kita mulai sekarang Nah ini untuk kondisi HP yang saya gunakan Ya untuk HP lainnya mungkin akan berbeda teman-teman ya Tergantung kondisinya Jadi nanti bisa disesuaikan Oke teman-teman ya Nah jadi kurang lebih seperti ini ya Tampilannya ataupun kondisinya Kalau HP yang mati itu kita reset dari jarak jauh Ataupun HP yang gak mati juga Kalau kita reset dari jarak jauh Itu kondisinya kurang lebih seperti ini Nah saya sudah jelaskan Apa yang terjadi di HP yang mereset Dan HP yang di reset ya Teman-teman yang masih belum paham Silahkan tonton lagi dari awal Karena saya sudah jelaskan Saya perlihatkan kondisinya semuanya Seharusnya teman-teman sudah paham ya Oh iya jangan lupa subscribe channel ini ya Yang belum subscribe ya Pastikan like juga Komen juga ya Dan share video ini sebanyak-banyaknya Sampai jumpa di video ini ya Sampai jumpa di video ini ya